DPRD menetapkan raperda tentang rencana pembangunan jangga panjang daerah RPJPD tahun 2025-2045 menjadi perda Kabupaten Kebumen pada rapat paripurna DPRD Kebumen Senin 12 Agustus 2024. Penetapan ditandai dengan penandatanganan berita acara yang dilakukan pimpinan DPRD Kebumen yakni Ketua DPRD Kebumen Sarimun didampingi Wakil Ketua DPRD Kebumen Fuad Wahyudi dan Munawar Kolil bersama Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsi. Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati menyampaikan RPJPD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD setiap 5 tahun khususnya pada arah kebijakan dan sasaran pokok yang ingin dicapai. Setelah RPJPD ini ditetapkan, selanjutnya akan dilakukan penyusunan dan pengawalan pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sebagai tahap awal pembangunan 20 tahun ke depan. Selain itu, RPJPD juga akan menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Terima kasih.